Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang malam Buat Sobat semua yang Nonton video ini kapan saja Ya, di video kali ini Saya ingin Berbagi informasi dengan kalian semua Tapi sebelum membagikan informasi Saya ingin menunjukkan sesuatu Apa sih yang ingin saya tunjukkan Yuk, kita lihat Oke, inilah yang ingin saya tunjukkan Kepada sobat semua Untuk air Berjenis Daphnia Magna Awalnya Saya kultur tanggal 29 Bulan 3 Dengan jumlah 100 sendok makan saja Dan dalam kurang dari 1 bulan Bisa sebanyak ini Bahkan, saking padatnya Bisa dilihat di bagian bawah itu Sudah ada beberapa yang mati Mungkin karena terlalu padat ya Jadi, kali ini Saya ingin mengkultur ulang Sambil berbagi informasi Kepada sobat semua Gimana sih caranya Oke, yang pertama Saya sudah menyiapkan Di sini Di outdoor sini Style foam box Yang sudah saya isi Dengan Air bening Tidak perut tinggi-tinggi sobat Kira-kira 10 cm saja Oke Lalu Jangan lupa Tambahkan Ini Air kolam Kenapa sih air kolam? Karena air kolam sudah ada mikroorganisme di dalamnya Jadi, mikroorganisme ini adalah sumber makanan yang baik Bagi DM ini Dapnia makna Oke Jadi, setelah ini Saya akan masukkan Kurang lebih Sebanyak ini saja ya sobat ya Saya lebih memilih Air sedikit Karena Ketika makanan habis Saya bisa isi lagi dengan Air kolam Oke Dan nanti akan saya tunjukkan lagi Satu sumber makanannya Apa sih makanannya? Sebentar ya Ini dia nih Makanannya Oke Apa sih makanannya? Nanti di video berikutnya Saya akan terangkan cara membuatnya Oke Jadi Untuk ini Saya Biasanya kasih sedikit saja Jangan lupa di seharinya Biar nanti foto-foto yang tidak ikut masuk Oke Kira-kira segitu cukup Nanti Tiga hari lagi bisa ditambah Oke sobat ya Nanti Kira-kira Seminggu atau dua minggu lagi Saya akan berikan Perkembangannya melalui video yang lain juga Jadi Sekian Video saya kali ini Tentang berbagi cara mengkutur dapnia makna Sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh